tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fisburkan dari D4SKL4B Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dari tempatku DPSDL Kali ini matkulab.com memiliki tugas yaitu 1. Memubah SCCT 2. Memonitor hormon bisa 3. Memonitor fasor arus 4. Setting OCR 5. Setting protokol komunikasi IEC 608705103 Di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi film tersebut Dan datanya sudah kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut Untuk pertama yang kita lakukan adalah Kita men-setting device infonya Device infonya Yaitu yang kita setting pertama main location Main location Atau lokasi utamanya Lokasi utamanya kita sungguh makan sebagai Bayesian calling Sebagai Bayesian calling Jika sudah kalian detik Jangan lupa untuk kalian enter Dan Sub location nya Kita menggunakan Penjualan di dayak Untuk name for this device nya Kita gunakan V40 Dan selanjutnya kita atur bawahnya Yaitu device name nya Yaitu Penjualan di bawah Dan device type nya Kita gunakan V40 Untuk aplikasi mode nya Di sini ada kedua pilihan Yaitu Mode term feeder Kita gunakan sesuai kebutuhan Atau sesuai kebutuhan Atau sesuai kebutuhan Atau sesuai kebutuhan Atau sesuai kebutuhan Di sini Terus benar kita gunakan feeder Nah setelah kalian setting ini Jangan lupa untuk Menyambungkan ke device nya Di sini karena Tidak terhubung dengan device Jadinya Tidak terjadi apa-apa Dan Kita setelah kebutuhan Nah Di sini ada Mensumen Mensumen ini adalah untuk Mengkaui Arus dari Basa 1 1 Di sini kita dapat 3 basa Yaitu L1 L2 L3 Jika terbun dengan device Di sini akan tertera angkanya Berbun tidak Ya tidak terjadi apa-apa Selanjutnya kita ke Masuk Ke Current Harmonic Di sini terdapat Diagram nya Nah Kenapa di sini menunjukkan Angka 2 Atau semuanya sama Karena Kita tidak Tersambung dengan device Jika kita Tersambung dengan device Otomatis Diagram tersebut Akan menunjukkan Apa yang sedang terjadi Nah Begitu Kita lanjut ke Diagram Fasor nya Diagram Fasor nya Di sini Sudah Tertara Dan Kenapa di sini Terdapat 3 warna Di sini terdapat 3 warna Karena sesuai dengan Apa yang kita butuhkan Yaitu Contohnya Merah Guning Biru Kita Membongkan sebagai RST Jika Pasal Dan jika Terhubung dengan device Arah jarum jam ini Akan menunjukkan Dimana Pasal tersebut Dengan bekerja Jika kita tidak Terhubung dengan device Jadinya Jadinya Arah jarum jam tersebut Menunjukkan ke K0 Selanjutnya Kita Cara Men-setting OCR OCR di sini Terbagi menjadi 3 stage Yaitu Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 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 Ini fungsinya Untuk Koordinasi Proteksi Stage awal Yang kita setting Jangan lupa Untuk setiap settingan Stage 1 Stage 2 Stage 3 Enable Ini Centang Terlebih dahulu Ya Stage 1 Yang kita atur Delay Post Family Di sini Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan Di sini Saya memilih GC Nah Untuk Delay tipnya Kalian bisa memilih Mau yang mana Kita gunakan yang normal Dan Untuk In-find Confidence K Ini berasal dari Perhitungan Yang berkaitan dengan Koordinasi Proteksinya Atau Atau sesuai dengan kebutuhan Relay Untuk Kalian tulis berapa Untuk Selanjutnya Yang Stage 2 Stage 2 Jangan lupa Untuk Setiap Apa ya Setiap Pengaturan Jangan lupa Untuk Menyambungkan Tersebut Menyambungkannya Terlebih dahulu Untuk Semuanya Tersambung ke device Biar berubah Untuk Stage 2 Di sini Stage 2 Kita tidak Menjubai Inverse Time Tapi hanya Different Time Atau Instantaneous Instant Time Dan Tidak bisa Merubahnya menjadi Normal Atau Sebagainya Yang Stage 3 Sama Seperti Awal-awal Cara settingnya Tapi Di stage 3 Biasanya Difungsikan Untuk Relay Instantaneous Atau Relay Yang akan Bekerja Jika Bila harus Gengguannya Besar Dan Dia harus Bekerja secara Secara Setelah Kita Men-setting ECR Tegas selanjutnya Men-setting Protokol Komunikasi IEC 60875103 Nah Disini Kan Ada Pilihan IEC YEC Dan 103 Nah Disini yang 103 Terdapat Pilihan main.config dan data.config di sini Data.config ini berfungsi untuk men-men-men-men PAN data jika terjadi gangguan Untuk main COVID ya mungkin Untuk pengaturan komunikasi YSC mungkin Di video selanjutnya sesuai tugasnya Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan Sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih Jika ada salah kata saya mohon maaf Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh